Gerombolan bermotor yang menodongkan pistol ke warga di kampung Al Furkon, Desa, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ditangkap polisi. Kapolsek Cisolok AKP Aguk Husaini mengatakan, awalnya pihaknya mengamankan 4 orang di tempat hiburan di TPI Pajagan, Cisolok, Minggu, 9 Juli 2023, malam, dari 4 orang itu, kata Aguk, terdapat 1 orang yang terindikasi menodongkan pistol di kampung Al Furkon, itu kami amankan tadi malam. Ini kami dapatkan 4 orang kami amankan di lokasi tempat hiburan di Pajagan TPI, selanjutnya kami amankan ke kantor dan kami interograsi. Ternyata 1 orang ikut mendatangi rumah Sigit atau Gigis. Kalau yang 3 orang hasil pemeriksaan kami tidak terlibat walaupun mereka dari kelompok motor yang sama. Ujarnya di Polsek Cisolok, Senin, 10 Juli 2023, Aguk menjelaskan, gerombolan bermotor tersebut memakai jaket salah satu kelompok, menurutnya, satu orang yang diamankan berinisial itu sudah dibawa ke Polres Sukabumi untuk dilakukan proses lebih lanjut, jaket XTC. Sekarang diamankan untuk proses selanjutnya di Polres, jelasnya. Diberitakan sebelumnya, warga di Kampung Al-Furkon, Desa Cisolok, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dibuat panik dengan ulah gerombolan bermotor. Sekitar pukul 18.15 WIB, Minggu, 9 Juli 2023, gerombolan bermotor tersebut diduga membawa pistol sampai menodongkan pistol tersebut ke warga. Menurut informasi yang diperoleh, kejadian bermula saat itu terdapat salah seorang warga setempat bernama Sigit, 21, sedang berada di pinggir jalan raya. Tepat di depan gang rumahnya untuk menunggu angkot. Seluruhnya empat orang dan tadi terlihat ada satu orang diamankan seperti apa? Ya, itu kita amankan tadi malam, karena kita tadi malam itu ada informasi dari masyarakat terkait dengan apa namanya geng motor ya, yang mendatangin salah satu kelompok yang lain, yaitu atas nama Sigit atau Bigis di kampung Al-Furkon ya, belakang masjid Al-Furkon. Dan kemudian kita respon laporan dari masyarakat tersebut dengan cara menyisir tiap-tiap tempat yang diduga tempat nongkrong mereka. Dan kita dapatkan empat orang kita amankan di lokasi tempat hiburan di pajakan TBI. Selanjutnya kita amankan empat orang itu ke kantor dan kita interrokasi. Dan ternyata yang satu ikut rombongan yang mendatangi rumah saudara Sigit atau Bigis. Sementara itu yang tiga orang tadi seperti apa? Kalau yang tiga orang hasil pemeriksaan kita, mereka tidak terdibat walaupun mereka itu dari kelompok yang sama. Tadi terlihat mengenakan jaket, jaket apa itu? Jaket geng Ektasi. Jaket Ektasi ya? Sekarang dibawa ke rumah? Sekarang diamankan di Pores untuk proses selanjutnya.